Selamat pagi kawan-kawanku semuanya Sampai berjumpa lagi dengan Telutuh gedang rojo Untuk kesempatan pagi kali ini Saya sedang menjemur Kamping-kamping Peliharaan saya Berikut Dan indu-induan Dan untuk video pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita tentang Kamping-kamping yang ada di hadapan saya Atau di hadapan sahabat-sahabat semuanya Yang pertama ini adalah Kamping induan Laktasi atau sudah beranak sekitar Tiga kali kalau tidak salah ini menurut pemiliknya yang terdahulu Karena ini Kamping Yang baru saja saya beli sekitar dua minggu kemarin Dan kambing ini Saya beli dengan harga Satu juta tiga ratus ribu saja Namun dengan treatment dan perawatan yang maksimal Karena kemarin itu Awalnya kambing ini sangatlah kurus Kini sudah terlihat sangat progres Dan Layak Dihargai Lebih dari Waktu saya beli Dan ini Saya tidak pernah menyangka Kemarin Ada salah seorang tamu Yang datang ke kandang kami Yaitu salah seorang Yang sudah biasa becerna kambing Dan ini sudah mendapatkan penawaran Dua juta rupiah Saya juga sudah tidak pernah menyangka Ternyata mungkin ini hoki atau Namun karena ini Bermaksud saya Bredingkan Karena Saya suka dengan karakter kambing ini Karena modal-modal kambing seperti ini Sulit untuk majer Dan ini sudah saya kawinkan sekitar satu minggu yang lalu Kemudian untuk materi yang kedua Atau kambing yang kedua ini Ini Juga Baru saja saya beli Sekitar satu bulan yang lalu Kondisinya ini Sangat amat Memprihatinkan Waktu saya beli Namun Sekarang sudah mulai progress Dan ini sudah Saya kawinkan Sekitar Dua minggu Karena setelah Kambing ini Surveit Dalam arti Sihat Ini Kemudian Kemudian minta kawin Dan ini Hanya saya beli Dengan angka Atau nomial 250 ribu saja Tapi posisinya Kambing ini waktu itu sangat Terobel Dalam arti tidak bisa berdiri Namun masih Bisa makan Kemudian saya rawat Saya obati Dan sekarang Dan sekarang sudah Seperti ini Bulunya sudah mulai kelihatan Halus Sehat Dan Di waktu yang bersamaan Dengan kambing yang satu itu Ini Posisinya masih kurus Sebenarnya Cuma ini karena Kambing ini masih darah Ini Juga pernah mendapatkan penawaran Waktu itu Kalau tidak salah Posisi di kandang kami baru Sekitar Lima hari Ini sudah mendapatkan penawaran Satu juta tujuh ratus lima puluh Dan tidak kusangka lor Ternyata Beternak kambing jenis ini Jauh lebih menguntungkan Jenis kambingnya Kalau menurut teman-teman Atau Sahabat-sahabat saya ini Bukan kambing jawa Melainkan kambing PE Yaitu Peranakan Etawa Bayu Sungguhnya hotel ini Puh Hotel Isan bumi Tubuhan Duh Tapi rapopo Kemudian Ini lho Ini cemple Berjenis kelamin betina Cemple ini Adalah hasil Bredingan saya sendiri Seperti ini Ini baru Usianya baru Sekitar Satu bulan Lebih Sekitar 35 hari ini usianya Ini sudah belajar saya rencang Dikarenakan Kalau saya lepas Lihatkan Begitu saja Karena sudah mulai belajar makan Atau Mengucui ramban Atau rumput Merusak Sembiaran Kembangan Tanduran Pangan EKB Dan ini adalah hasil Breding saya Dengan Indu ini Indu ini Usianya Sekitar Sudah Laktasi Tiga kali ini Dan Ini adalah Anak tunggal Berjenis kelamin Betina Dan saya juga Tidak menyangka lagi Lho Ini Karena Waktu itu Usia Sekitar Sepuluh hari Ada tamu Yang datang ke Kediaman kami Atau ke kandang kami Atau ke rumah kami Kemudian melihat Sembilan Usia Sepuluh hari Ini sudah Ditawar Dua juta Bahkan Sudah DDP Kalau tidak salah Itu orangnya Mergo Sudah Mau Mendepenya Dengan Nominal Angka Lima ratus ribu Kemudian Yang sejuta lima ratusnya Sambil Ngambil Kemudian Mau diambil Di usia Kedua puluh hari Kemudian saya menolaknya Lho Sebenarnya Saya sangatlah Tidak Mengerti Kenapa Seperti ini Padahal ini Baru saja Mulai Belajar Bermakan Ternyata Beternak kambing jenis ini Kalau tidak salah Ini jenisnya adalah PE Atau Peranakan Etawa Kemudian untuk Ini sudah ke Satu Dua Tiga Empat Yang kelima Untuk kambing yang kelima ini Jemoko ini Masih jemoko Usianya kurang lebih Sekitar Sebelas Sebelas Kambing ini Kalau tidak salah Dulunya Saya membeli Dengan harga Tiga juta Tiga juta Lima puluh ribu Dua ekor Jantan semua Tiga jenis ini Podokaro Regone Sejuta lima ratus Selawi Atau Satu juta lima ratus Dua puluh lima ribu Rupiah Kemudian Beberapa saat Karena faktor Dan Lain hal Ini Jenis Umah-umah Usum becak Usum ngono Sengsi jenis ini Kadal Dan terjual Di angka Satu juta Delapan ratus Lima puluh Itu pun Saya tidak menawarkan Mungkin karena Kambing itu layak Dihargai Sekian Sehingga Si pembeli pun Langsung menawarnya Kalau tidak salah Itu langsung Menawarnya Satu Satu Juta Tujuh Hatus Kalau tidak Salah Kemudian Saya belum pulih Kemudian Ditambah Sepertinya Seratus Lima puluh Ribu Dan ini Saya juga Tidak Menyangka lagi Ternyata Beberapa Sekitar Satu bulan Yang Tidak Bulan puasa Kemarin Ini Juga Sudah Ada Penawaran Yang Menurut Pribadi Pribadi Saya Atau Menurut Saya Itu Sudah Cukup Luar Biasa Karena Kambing ini Baru Sekitar Umur 8 Atau 7 Bulan Pada Waktu Itu Ini Sudah Ditawar Dengan Harga 4 Juta Rupiah Kemudian Karena Saya Tidak Menjualnya Jadi Ini Masih Bertahan Disini Kecuali Ada Satu Atau Lain Hal Misalkan Kebutuhan Atau Bagaimana Jadi Yang Jelas Ini Penawaran Terakhir Bulan Puasa Kemarin Ini Sudah 4 Juta Rupiah Saya Sungguh Tidak Menyangka Karena Biasanya Saya Hanya Berternak Kambing Kambing Biasa Yaitu Kambing Jawa Seperti Ini Bahkan Ini Hanya Kambing Kacang Biasanya Saya Berternak Kambing Jenis Ini Jadi Ini Entah Hoki Atau Bagaimana Saya Juga Tidak Tau Akan Tapi Faktanya Seperti Itu Dan Saya Tidak Melebih Lebihkan Ataupun Mengurang Jadi Mohon Maaf Bila Istilahnya Saya Sombong Atau Bagaimana Maksud Saya Ini Hanya Konten Dalam Video Dan Itu Benar Benar Fakta Adanya Dan Nyata Adanya Dan Ini Benar Benar Hanya Saya Beli Di Angka 250 Ribu Saja Jadi Bahkan Saya Siap Jika Mungkin Pemirsa Semuanya Butuh Butuh Bukti Saya Siap Datangi Kepemiliknya Yang Dulu Dan Itu Seharga 1.300.000 Ini Saya Rasa Normal Dengan Posisi Kambing Yang Saya Maksud Padahal Karena Kemarin Itu Posisinya Sangat Guru Dan Ini Dengan Dengan Perawatan Yang Cukup Inten Dan Maksimal Akhirnya Ini Seperti Ini Karena Ini Sepertinya Ini Sudah Mulai Bunting Oke Seperti Itu Kawan-kawan Dan Sahabat-sahabat Ternak Semuanya Untuk Vlog Atau Video Pada Kesempatan Kali Ini Jika Ada Kurang Lebihnya Saya Mohon Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Salam Ngerit Salam Sehat Dan Jangan Lupa Tetap Los